Yang paling berkesan film apa nih? Yang paling berkesan gue suka filmnya Rizky, Lilin Penyala. Dia message-nya nyampe, cutting-nya rapi, semuanya. Mungkin oke sih, itu udah paling oke diantara yang lain. Yang lain juga gak kalah bagus sih tapi. Dari 4 film teman-teman ini, yang paling gue suka emang yang telat. Karena somehow menurut gue idenya kecil, tapi meaningnya dalam banget. Sebenernya ada beberapa sih yang gue suka. Cuma mungkin salah satunya itu telat juga. Terus yang satu itu yang anak terbun. Itu juga menarik. Selain yang dokumenter, itu udah hampir semua sih gue sebutin. Mungkin satu hal lagi ya, meskipun ini kita jauh dari Indonesia. Cuma semua film itu temanya Indonesia. Meskipun latar belakangnya Jerman, sebagian besar latar belakangnya Jerman. Tapi tetap temanya ke Indonesia. Asyikannya baik yang baik, maupun yang kurang baik kayak telat itu tadi. Itu semua film bagus-bagus. Terus kayak Anak dan Teguh itu salah satu film yang menurut gue cukup berat. Maknanya dan itu dalam sekali maknanya di film ini. Terus buat Lilin Penyala sangat inspiratif. Film dokumenter yang bisa ngajak kita apa yang bisa kita lakukan buat negara kita gitu. Jangan terus kita selalu nanya apa sih yang bisa negara kasih buat kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan buat negara kita gitu. Saya pikir karena beda tipologi filmnya, jadi saya pikir semua favorit. Sebenarnya memang ada beberapa kritik yang saya sampaikan. Seperti tadi kayak misalnya film yang pertama tadi, Jumlu. Jumlu ini luar biasa karena kalian lihat ternyata backgroundnya sutradaranya masih sangat muda sekali. Itu udah luar biasa dengan hasil seperti itu. Tapi memang ada beberapa hal teknis yang memang masih harus di develop lagi ke depannya. Kayak misalnya penggunaan teks yang terlalu dominan. Film yang paling berkesan buat gue, film yang dari siapa namanya Rizky. Rizky. Ya, yang PPI yang dari M. Yang tentang Indonesia mengajar. Itu buat gue sih sendiri personally itu berkesan banget dan membuat kita sebagai anak-anak Indonesia yang ada di sini. Pelajar-pelajar Indonesia yang di sini lebih lagi tumbuhin rasa tanggung jawab juga. Terus rasa peduli juga buat teman-teman kita yang di Indonesia yang mungkin nggak bisa menerima pendidikan yang sama gitu. Yang kedua telat ya. Telat itu sejelas itu karakternya sangat luar biasa. Saya membuat apresiasi sangat khusus karena dari saya lihat bahwa talent dari teman-teman ini itu luar biasa. Gila itu. Anak-anak itu hebat sekali. Espresinya natural sekali. Dan dalam film itu memang karakternya dalam durasi yang sangat pendek, karakter pemainnya memang sudah cukup kuat. Cuma logika bagaimana mereka tersesat dan kita bisa bertemu itu memang sedikit unik dan agak menjadi pertanyaan saya. Kalau saya yang anak dan tebu ya, anak dan tebu karena sebenarnya empat film yang ada tadi itu punya shwerkung. Titik fokus yang berbeda-beda. Ada yang dokumenter, ada yang temanya anak muda sekali, ada yang lebih fokus ke masalah teknik. Dan ada yang satu ini beririsan ke sastra gitu. Kebetulan saya juga cukup menikmati sastra gitu ya. Dan kenapa ini berkesan buat saya, jujur saya yang karya Pramudian Nantatur yang ini, saya belum baca. Dan setelah saya lihat film ini, saya jadi tertarik mau baca. Jadi berkesan. Anak dan tebu, itu memang satu tipologi film yang memang susah sebenarnya. Ini memang butuh, butuh apayatis yang berbeda. Tapi ini saya pikir dimulai dengan tema yang diangkat Stefani ini, ke depan saya punya harapan tema-tema yang sejenis akan muncul lagi ya dengan lebih bagus. Kemudian yang dokumentari jelas, tapi cuma titik saya, film itu agak cenderung menjadi semacam propaganda. Karena dominasi Anies Baswedan itu cukup menguras porsi waktunya. Sehingga menjadi terkesan film ini menjadi film propaganda. Yang paling berkesan itu, kalau bilang paling susah ya, karena menurut saya ada dua yang bagus. Yang filmnya Rizky itu dari Hamburg, sangat powerful message-nya gitu ya. Walaupun mungkin timing-nya kurang tepat karena Anies Baswedan nyapres. Jadi ada yang bilang tadi, kok jadi kayak propaganda? Bukan bukan propaganda. Saya tahu, film itu sudah direncanakan dari dua tahun sebelumnya, jauh sebelum Anies nyapres. Maling berkesan, oke, gue film jomblo. Tapi... Karena... Jadi gak ada yang favorit. Favorit gue, gak juga si jomblo itu karena berkesan. Tapi kalau favorit, mungkin filmnya Rizky. Karena... Kena aja gitu. Filmnya Audrey dan Stefani menurut gue juga kuat gitu ya. Walaupun butuh waktu untuk mencernanya karena berat. Dan gue juga udah lupa-lupa isinya buku Pram yang itu. Tapi... Very enjoyable to see ya. Dan untuk yang dua lagi menurut gue, Tadi yang telat sama yang jomblo itu... Oh, itu selalu punya harapan untuk menuju ke depannya gitu kan. Memang kita selalu butuh film-film populer seperti itu. Dan gue suka karena yang diangkat tema yang sederhana sehari-hari. Telat, oh itu... Gue juga banget suka telat kadang-kadang. Kita semua kadang di sini masih struggling belajar itu. Itu kayak membantu kita untuk merefleksi lagi gitu ya. Aduh, kalau untuk bilang favorit, semuanya favorit. Bagus-bagus. Karena teh, ini jalan cerita, beda-beda. Cuma gue harus milih kan. Nah, itu dia. Kalau gitu, gue pilih telat. Soalnya gue udah ternyata telat. Gue... Ada dua yang jadi favorit gue sih. Pertama, telat karena gue suka dengan... Apa ya? Menghibur. Pokoknya film itu menghibur buat gue. Favorit gue yang kedua adalah Rindindin Penyala. Karena isinya itu cukup menggerak ya. Ya, gue juga suka telat karangan Reza. Karena pertama, menghibur. Kedua, suka... Apa? Gue suka ini hiperbolanya gitu loh. Bagian hiperbola yang... Naik sepeda lagunya, rocker. Terus ya, apalagi yang lagu naik reta. Naik reta, terus lagu klasik gitu. Lucu banget perpaduan itunya. Pesan terakhirnya juga bagus banget menurut gue. Terima kasih. Pesan terakhirnya juga bagus banget. Tidak, terus katakan. Hmm... Tidak, terus katakan. Tidak, terus katakan. Tidak, terus katakan. Tidak, terus katakan.